Posisi hakim garis pertandingan tenis bakal terancam dengan piranti yang dinyalai lebih cermat dan teliti ini. Instalasi kamera seharga 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah ini akan jadi penentu dalam kisruh di lapangan tenis, terutama dalam perselisian soal bola masuk atau keluar. Adalah PlaySide, sebuah perusahaan Israel yang pertama kali memperkenalkan teknik perhitungan digital yang dinamai smart court ini ke lapangan tenis. Tak cuma membantu mengatasi perselisian di lapangan tenis, Jen Satchar yang merintis program ini bahkan mengklaim sistem yang dirancangnya bisa juga jadi penunjang saat berlatih tenis. Dengan sistem ini, performa pemain di lapangan bisa diubah jadi informasi statistik. Info yang terkumpul bisa dipakai pemain untuk memperbaiki performa selanjutnya. Yang menarik, data ini bahkan bisa langsung diakses di wahana yang bisa dipasang di samping lapangan. Tentunya data juga aman tersimpan dalam server, sehingga pemain dan pelatih bisa melacak perkembangan performa pemain dari waktu ke waktu. Kemampuan yang terakhir ini, sebagai perekap data performa pemain bahkan menarik minat sejumlah bintang tenis dunia. Untuk pengembangan program ini, PlaySide bahkan mendapatkan dana khusus dari petenis nomor satu dunia, Novak Djokovic. Meski kini sistem baru terpasang di sekitar 88 tenis di seluruh dunia, jumlah pengguna sistem ini dipercaya masih akan terus bertambah. Saking yakinnya, CEO PlaySide bahkan yakin sistem yang ditawatkannya akan meraup keuntungan lebih dari 10 juta dolar hanya dalam 5 tahun.